Intro Selamat pagi salam sejahtera berita paling menghangatkan pagi hari tahun baru ini Panas 4 Menteri Kabinet bakal digugurkan Berita sepenuhnya 4 Menteri Kabinet bakal digugurkan Benarkah Azmin Ali, Zurainda Kamaruddin dan Rina Harun digugurkan Manakal Hamzah Zainuddin bertukar portfolio Setakat ini tiada kesahian mengenai perkara tersebut Namun sebuah portal melaporkan Kabinet akan dirombak bagi mengekalkan sokongan rakyat Prestasi nama-nama yang dikatakan akan gugur jelas satu percaturan Untuk meredahkan kemarahan rakyat kepada kerajaan kerana kegagalan menteri itu sendiri Banjir yang melanda beberapa negeri juga telah membuka ruang kritikan rakyat terhadap nama-nama tersebut Ada menteri dihalau oleh mangsa banjir sendiri Malah ada pula perlakuan menteri disiarkan dalam siaran luar negara Penilaian terhadap keberkesanan menteri yang mempunyai portfolio masing-masing Dikatakan gagal membantu rakyat ketika mereka memerlukan Tidak dapat, tidak mereka harus pergi dari senarai kabinet Ini bagi membolehkan nafas baru dilantik kejawatan yang akan kosong Dan sekurangnya rakyat akan kembali memberi kepercayaan kepada kerajaan kerana berani berbuat demikian Rakyat sudah letih dengan permainan politik dan mahu perubahan yang lebih baik untuk menjamin Satu kabinet yang lebih mantap sehingga tamat mandat PRU14 atau sehingga parlimen dibubarkan Perlu diingatkan nama-nama tersenarai juga merupakan warisan kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang gagal Namun atas nama politik mereka diberikan ruang dan peluang dalam kabinet Rakyat memerhati dan memohon perubahan Difahamkan, rumpakan kabinet itu mungkin berlaku seawal bulan depan Walaupun satu sumber dalaman UMNO berkata rumpakan barisan anggota kabinet tersebut Tidak akan dilaksakan secara besar-besaran Bagaimanapun, tumpuan akan diberikan kepada bersatu, menteri dan timbalan menteri dari Perikatan Nasional PN Sebarang perubahan dari sudut keseimbangan parti-parti dalam kabinet ketika ini perlu memastikan Gabungan kerajaan itu tetap upu-utuh walaupun perbalahan dan serangan terus berlaku Terutamanya antara UMNO dan bersatu Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye